Mami mau ngakuin kamu? Iya Lagi-lagi pengakuan menghebohkan kembali diurai misal, anak putri bingkan mambo Setelah menggempatkan publik dengan pengakuan sebelumnya terkait tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang ayah tiri sendiri Namun kali ini bukan tentang kejadian yang sama, melainkan soal izin untuk bekerja Michelle yang sudah berusia 17 tahun memang meminta izin kepada sang ibuna untuk mulai mencari nafkah sendiri Namun ternyata hal itu tidak direstui oleh pingkan mambo Imbasnya terlontar ucapan dari pingkan mambo, jika ia pun berniat untuk melaporkan sang anak ke polisi Ada apa lagi sebenarnya masalah yang terjadi diantara ibu dan anak ini? Aku masih kontakkan sama Mami, kita masih baik-baik saja Sampai aku kontak dia mau urus untuk KTP buat kerjaan aku Dan selanjutnya karena aku kan udah 17 Aku kontak dia, aku bilang kayak buat kerjaan dan yang lain Dia bilang, ya besok ya mam urusin, kira-kira aku tunggu Besok lagi aku tanya, mam gimana gak KTP? Katanya, ya besok kamu lagi ada ini Ya udah, aku tungguin Sampai yang dimana aku minta surat Supaya kayak, mami ya udah konfirmasi aja aku boleh kerja Terusnya, gak ah, gak boleh Terus katanya, apa aku harus laporin ke polisi Supaya kamu pulang Dari, apa Maksudnya, balik lagi ke mami Mami mau ngelakuin kamu? Iya Selama 3 tahun ini, Michelle memang diketahui sudah tak tinggal lagi bersama Pingkan Mambu sang ibu Terutama sejak kejadian 3 tahun lalu Telah menyeret sang ayah tiri ke dalam penjara Meski demikian, hubungan Michelle dan Pingkan Mambu masih tercalin baik Tidak hanya lewat komunikasi setiap telepon, tapi juga sering ada pertemuan di antara mereka Relasi keduanya tiba-tiba saja jadi memburuk Pasca Michelle akhirnya memutuskan untuk tampil ke media Dan berbicara tentang kasus dan aib yang dialaminya Rupa-rupanya, selama ini Pingkan Mambu tak ingin aib dalam keluarganya diketahui oleh publik secara luas Namun Michelle sendiri mengaku terpaksa melakukannya Karena alasan untuk melindungi diri Karena sebelumnya I was holding it back Aku dikasih pilihan mau di up ke media atau enggak Karena sebenarnya kan ini juga bagus untuk Memprotek diri aku sendiri Karena years ke depannya Aku gak tahu bakal terjadi apa pas dia udah keluar Dan tujuan aku Karena itu salah satunya aku pengen ngeprotek diri aku sendiri Terus juga ngeprotek adik-adik aku juga Dan mungkin biar bisa kasih pesanan untuk orang-orang di luar yang mengalami yang sama Sementara dari sisi Pingkan Mambu yang tak ingin agar aib dalam keluarganya terbongkar ke media Cukup menyayangkan pengakuan seng anak secara gamblang ke media Karena bagi Pingkan Apa yang dibagikan oleh Michelle Tak semuanya benar Misalkan saja Soal turingan bahwa terhadap kejadian pelecehan seksual tersebut Pingkan sama sekali tak ada upaya pembelaan kepada seng anak Padahal fakta yang terjadi dan masih terekam jelas dalam ingatan Kejadian tiga tahun lalu tersebut Membuat Pingkan benar-benar bagai disambar petir Terutama ketika mendengar pengakuan dari putri tercinta Ia pun sampai harus mengusir keluar seng suami dari rumah Karena tak sanggup menahan rasa kecewa dan marah Aku waktu itu udah hampir mau mati Udah pingsan berkali-kali Mataku juga masih bengok kayak gini Karena nangis terus Intinya Ya gitu lah Panjangan ngomongnya Kalau memang benar Udah udah diusir suaminya Pas misal cerita sama Pingkan Pingkan tuh usir suaminya aku gitu Setelah mengusir seng suami keluar dari rumah Belum lagi urusan ke pengadilan Berlaku sebagai saksi yang harus di BAP oleh kepolisian Pingkan mampu mengaku telah membela mati-matian putri yang dicintainya Tapi apa yang terjadi sekarang Soal berbanding terbalik 180 derajat Dimana Michelle sendiri melaruh rasa tidak percaya Jika ibunya sendiri tidak menjadi orang paling pertama untuk berdiri di pihaknya Ya aku cuma bilang faktanya doang Aku cuma bilang Apa yang emang terjadi gitu Dan Ya yang aku lihat Mami Belum bisa support aku Dan Nge-believe in me Jadi yaudah Apa yang aku perkatakan di media Itu Fakta Gitu Membelanya tuh Di pengadilan tuh aku membela Michelle Kalau gak bela suamiku Itu kan atas BAPnya aku juga Suamiku juga bitahan Jadi di BAP itu Aku sangat bela anak aku Jadi saksi ya ceritain Ada kejadian-kejadian aneh di rumah gitu Nah itu Cerita dalam cerita salah satunya juga itu Bagi Pingkan Dimana posisi ia berdiri Seharusnya sudah menjadi jelas Bagi Michelle Sang putri yang dicintainya Karena terkait apa yang terjadi sesungguhnya Pingkan sudah berusaha meminta penjelasan Dari sang suami Hingga adanya pengakuan terkait Pelecehan tersebut Meski sebelumnya Sang suami sempat bersikap Pelin-pelan Alias terkadang mengakui Tapi di waktu lain Berusaha untuk berbohong Bahkan tak hanya mengusir Pingkan pun justru sedang berpikir keras Untuk menceraikan sang suami Aku gak lupa Ingat banget Jadi kadang-kadang dia jawab Gimana Kadang-kadang dia jawab Gimana gitu Aku ingat Tapi nyangkal Nah itu disini Aku takut Ngomongnya Intinya kadang nyangkal juga Kadang juga Mengakui juga Lelah dengan semua masalah yang dihadapi Mulai dari hidup yang sempat luntang lantung Karena susah menafkahi anak-anak Sebagai seorang single mother Hingga kini ditambah pengadilan Dari masyarakat luas Pas keadanya pengakuan Michelle Pingkan membuat soal Kian tak berdaya Penampilan yang puncah pasi Dan tampak lelah Saat menghadiri acara podcast Milik Deni Gofuser Harusnya sudah bisa menjelaskan Betapa runyam Kondisi hati yang dialami sang penyanyi Tapi apanya ya Sebagai seorang ibu Akan tetap berusaha tegar Meski hatinya sedang rapuh Terpaksa ikut warna Wili ke berbagai podcast Hanya untuk menjelaskan Apa yang sebenarnya terjadi Pingkan hanya ingin Ajar permasalahan ini Tidak lagi digoreng Menjadi lebih lebar dan luas Karena sejatinya Soalan rumah tangganya Hanyalah ia dan Michelle yang tahu Benarkah Pingkan kini Merasa sedang mengalami Pembunuhan karakter Nah ini yang orang gak tahu Dan orang langsung Bunuh karakter aku Ini namanya pembunuhan karakter Menghakimi aku Jadi aku juga udah ditinggal suami Di dalam 3 tahun Aku juga harus Urus anak Tidak semua cerita Bisa pinggan ceritain di media Jadi Dan pinggan kan gak mungkin Jelekin anak sendiri Di media Pada titik simpul yang sama Michelle sendiri Sebagai seorang anak Sejatinya memedam Kerinduan terdalam Untuk kembali ke pelukan Sang ibunda Karena bagaimanapun juga Pinggan telah berhasil Menjadi seorang ibu Yang bisa memahami Dan menuruti segala keinginannya Tentunya dengan cinta Yang melebihi luasnya Samugra dan dalamnya lautan Intinya aku Cuman aku pengen Kebunuhan kita tuh lebih baik Dan aku pengen perlindungan yang lebih Dari mami Dan komunikasi kita yang Lebih Better Seperti aku bilang Saya tuh orang Satu-satunya orang Yang membesarkan Michelle Dengan segala cara saya Jadi Membesarkan anak itu Dengan penuh perjuangan Aku membesarkan Michelle Dan aku sayang bener sama dia Dia mau minta apa aja Mau apa Aku beliin Walaupun aku harus Beliinnya tuh Pake uang modal Jualan baju Sampai toko aku Toko baju aku tuh Kehilangan modal Sampai aku harus pinjem investor Gitu-gitu Itu semua buat Michelle Buat Michelle sekolah Dan lain-lain Jadi kalo dia bilang Aku ibu yang gak baik Ya aku agak terganggu Karena disini Jangan bunuh karakter aku dong Jangan menghakimi aku dong Masyarakat Indonesia Udah aku Suaminya Lagi di dalam Udah tiga tahun Ya apapun yang terjadi Semoga hubungan ibu dan anak ini Juga cepat selesai ya Jadi gak cuman Ngomong di podcast-podcast Tapi bisa berjumpa Karena kan maupun Gimanapun Ini kan tetap ada hubungan darah Kan nomor telepon ada ya Gitu kan Bisa kontak nak Gitu ke ibu Gitu kan Yuk kita ngobrol Ketemu atau samperin Kemana gitu Dan jangan sampai ada namanya Mengancam untuk melaporkan polisi Demi untuk bisa Itu kan alasannya Sebenernya alasan dibalik itu Kata Pinkan sendiri Alasan adalah Karena memang sudah Tidak tinggal bareng lagi Sekarang kan Michelle tinggal sama Ayahnya Gitu kan Pengennya Pinkan adalah Michelle tinggal lagi sama Pinkan Makanya saking Bingungnya gimana caranya Katanya ingin melaporkan ke polisi Biar Michelle Michelle tinggal lagi sama Pinkan Tapi ya enggak gitu juga Pokoknya aku pengen Michelle apapun itu Sebagai seorang anak juga Mudah-mudahan bisa berani Untuk minta maaf juga Dan datang ke mama Karena kemudian dia bilang kangen gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati